Sidang kasus korupsi dana alokasi khusus SMP di Kabupaten Cianjur kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung. Dalam sidang kali ini, terdakwa Bupati Cianjur Irfan Rifano Muhtar menjadi saksi atas tiga terdakwa lainnya. Dalam persidangan, Irfan mengaku tidak menerima uang sedikitpun dari dana alokasi khusus tersebut. Bupati Cianjur nonaktif terdakwa Irfan Rifano Muhtar menjadi saksi atas tiga terdakwa lainnya dalam persidangan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus sekolah menengah pertama di Pengadilan Tindak Pedana Korupsi Kota Bandung Senin Petang. Irfan bersaksi atas terdakwa Cecep Sobandi, Rosyidin, dan Tubagus Cepi. Di dalam fakta persidangan, Majelis Hakim bertanya terkait dana alokasi khusus imbalan sebesar Rp7 miliar, serta penerimaan uang sebesar Rp400 juta yang diduga telah diterima Irfan. Dalam persidangan, Hakim dan Jaksa pun mempertanyakan koordinasi penggelontoran dana alokasi khusus untuk sekolah sebesar Rp48 miliar, yang tidak diketahui Irfan bahkan tidak dikoordinasikan bersama Kepala Dinas terkait. BAB, Pak Irfan ini tidak mengakui, tidak menolak, tapi kita kan BAB sebebasan peniksaan, oleh kata itu kan kita cross-check kembali di persidangan, tapi cross-check kita ini di persidangan, ini kan konteksnya berhubungan dengan fakta-fakta di persidangan. Kalaupun dan di proses penyidikan, sekalipun penyidik juga ada fakta-fakta di pasak transaksi lain, tapi kan tidak selengkap di persidangan, oleh kata itu kan kami cross-check kembali. Hakim terus mengingatkan Irfan untuk tidak memberikan keterangan bohong karena banyak sekali perbedaan keterangan yang diberikan Irfan dengan keterangan cecap sobandi, sehingga Hakim meminta untuk mengkonfrontir keduanya.